Halo, bertemu lagi bersama saya Putut Meghananda di channel Pokok Zahat Teknik Di video saya kali ini, saya akan membuat video tentang cara pemasangan mata pisau wall jazzer Nah, jadi nanti kira-kira videonya seperti apa? Agar kalian mengetahui videonya secara lengkap, tonton videonya sampai selesai Oke, sebelum kita melakukan pemasangan mata pisau dari mesin wall jazzer ini Oke, yang langkah pertama yang harus kita ketahui adalah medan atau media yang akan kita potong menggunakan mesin ini Contohnya, bila kita akan membuat lubang saluran untuk pipa saluran kabel Nah, itu kan kebutuhannya lebih kecil dibanding kita akan membuat jalur lubang untuk pipa air Yang ukuran 1 per 4 Nah, itu kan jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan media yang akan kita potong tersebut Jadi, setelah kita telah mengetahui media yang akan kita potong Baru kita bisa menyesuaikan mata pisau yang akan kita gunakan Nah, untuk pemasangan yang pertama Di sini ini terdapat dua baut Nah, ini salah satu kita lepas Fungsinya Karena untuk pemasangan mata pisau Di sini penguncinya dilindungi oleh covernya ini Jadi, ini kita buka terlebih dahulu Menggunakan dry plus atau bisa juga menggunakan dry main Jadi, langsung saja ini kita buka terlebih dahulu Nah, setelah nanti ini bautnya sudah terlepas Selanjutnya, di bawahnya ini ada penapak ya Nah, penapaknya ini juga harus kita lepas Karena kalau tidak kita lepas nanti juga mempersulit ketika kita akan melakukan pelepasan pengunci mata pisau dari wall chaser ini Jadi, selanjutnya langsung saja kita lepas terlebih dahulu ini cover penutup pengunci mata pisau wall chaser Dan langsung juga nanti kita lepas ini ya penapaknya Agar mempermudah kita ketika melakukan pelepasan pengunci mata pisau mesin wall chaser Jadi, langsung saja ya menggunakan dry main Nah, ini sudah terlepas ya Nah, untuk selanjutnya tinggal langsung saja kita melepas pengunci mata pisau mesin wall chaser Pertama ini ganjel atau penahannya ini kita tekan Kita paskan, pastikan sudah mengunci Baru kita lepas pengunci mata pisau wall chaser Menggunakan kunci bawaan dari mesin wall chaser Jadi, langsung saja kita mulai melepas Nah, setelah pengajarnya ini sudah terlepas Tinggal kita sesuaikan pemasangan mata pisau Sesuai dengan kebutuhan media yang akan kita potong Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh pemasangan mata pisau Apabila kita gunakan untuk membuat groove atau alur model seperti ini Nah, itu apabila kita membuat untuk jalur pipa kabel listrik Nah, itu kan tidak perlu terlalu dalam Nah, untuk pemasangan mata pisau nya Akan saya beri contoh seperti ini Ini kita pasang dulu Nah, modelnya seperti ini ya Ini bisa digunakan untuk memotong pipa untuk kabel listrik Tapi kalau misalnya kabel listriknya itu Yang ukurannya masih terlalu kecil Ini bisa kita kurangi lagi mata pisaunya Agar tidak terlalu lebar Dan ini bisa memotong hingga kedalaman 3 cm ya ini Nah, apabila kalian ingin membuat jalur untuk pipa listrik Tetapi tidak memerlukan kedalaman yang tidak terlalu dalam Langsung model seperti ini Pemasangan mata pisaunya itu sudah bisa untuk digunakan Nah, dan apabila kalian ingin memotong Tetapi memotong atau membuat jalur Untuk pipa listrik Atau pipa air Tetapi membutuhkan lubang yang ukurannya cukup dalam Nah, ini caranya seperti ini Masa saja saya tunjukkan ya Nah, seperti ini ya modelnya Saat kita sudah membuat garis penggunaan ini Nah, lalu tinggal kita bobok Menggunakan mesin jackhammer Jadi nanti kedalamannya bisa kita tentukan Menggunakan mesin jackhammer tersebut Tapi kalau ingin lebih lebar lagi Pemotongannya ini bisa kita tambah Satu mata pisaunya lagi Karena ini maksimal pemasangan mata pisaunya Ada lima buah Nah, jadi seperti itu ya Untuk penjelasannya Oke, apabila mata pisaunya sudah terpasang Sesuai kebutuhan yang akan kita gunakan Tinggal selanjutnya kita pasangkan kembali Ini baut-bautnya dan penapaknya ya Langsung saja ini kita pasang Oke, setelah sudah terpasang semua Selanjutnya mesin wall chaser ini siap kita gunakan Untuk mempermudah pekerjaan kita Oke, itu tadi video saya tentang cara pemasangan mata pisau Mesin wall chaser Dan apabila kalian ada kritik saran Bisa tulis di kolom komentar Dan apabila dalam penyampaian saya Juga masih ada sedikit yang kurang Atau mungkin kalian juga memiliki Sesuatu yang bisa kita bagi Bisa juga tulis di kolom komentar Dan tentunya jika kalian menjaga video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like-nya Dan jangan lupa jika kalian melihat video lainnya Bisa dilihat di sebelah sini Dan tombol subscribe Jangan lupa untuk ditekan Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton Wojatek Help Your Work Tunggu saya di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton